17 tim bola voli mengikuti pekan olahraga Kabupaten Kota Waringi Timur yang akan digelar sampai tanggal 5 Juni di Sampit. Melalui Porkap diharapkan mampu menjaring atlet handal yang akan berlaga di pekan olahraga provinsi pada tahun 2023. Kejuaraan ini diikuti 12 tim putra dan 5 tim putri yang mewakili beberapa kejamatan. Andri Rizky Agustian, Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Waringi Timur mengatakan bola voli merupakan salah satu cabur unggulan Kota Waringi Timur. Pada Port Prop sebelumnya, cabur tersebut berhasil meraih medali emas. Ia meyakini pada pekan olahraga provinsi yang dilaksanakan di Kota Waringi Timur, cabur bola voli bisa kembali meraih emas. Harapan voli ini adalah salah satu cabang olahraga undulan karena pernah meraih prestasi, sudah meraih prestasi di Port Prop sebelumnya. Dan harapan kita di Port Prop 2023 di Kabupaten Kota Waringi Timur nanti, cabang olahraga voli bisa menambah raihan medali yang sudah diraih pada Port Prop sebelumnya. Jadi harapan kami pada Port Prop 2023, kita tidak hanya sukses tuan rumah, kita juga sukses sebagai juara umum Port Prop. Kejuaraan ini dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi untuk babak pengisihan. Kemudian delapan tim putra terbaik akan masuk ke babak selanjutnya untuk mencari dua tim terbaik dan berlaga di babak final. Jadi mekanismenya untuk putra dibagi jadi empat pul, dan untuk putri dibagi dengan dua pul, dengan sistemnya setengah kompetisi di babak penyisian. Kemudian untuk delapan besar diambil ranat juara dan ranat art tiap pulnya, daerah-daerah yang memiliki pemain-pemain kompetensial. Mungkin akan dijaring dan diseleksi lagi, dan dimasukkan ke dalam sebuah tim bola voli kot tim tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin bertekad selain berjuang menjadi tuan rumah yang baik, Kota Waringin Timur juga akan berjuang menjadi juara umum Port Prop. Dari Kota Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.